untuk mengelolanya. Nah, pengelolaan ini biasa kita kenal dengan manajemen. Bagaimana merencanakan agama itu mau direncanakan sebagai alfa, kemudian juga bagaimana kita mengorganize seluruh potensi kita untuk agama. Begitu halnya dengan applying atau actuating. Bagaimana mengaktuasi melaksanakan agama. Untuk apa saja, dalam hal afas saja dan luar biasa. Alhamdulillah dengan dawa dan berjamaah manajemen beragama ini cukup efektif dan optimal. Bahkan dalam setiap detik kehidupan kita, setiap event-event yang kita lalui terus seperti event politik kemarin, event ekonomi, dan lain-lain sebagai peristiwa-peristiwa. Nah, begitu halnya dengan terus kita mengevaluasi, mengontrol ya, controlling, mengevaluasi, memonitor seberapa jauh agama ini betul-betul menjadi output dan outcome yang benar-benar seperti yang Allah janjikan, yaitu kesempurnaan dalam kenikmatan. Karena kalau kita lihat disitu ada dua variabel atau dua kalimat, yang pertama dinakum, yang kedua nikmati. Ya, yang pertama dinakum, yang kedua nikmati. Dinakum agama kalian, yang kedua adalah kenikmatanku. Yelas, disitu ada korelasi atau hubungan yang sangat kuat. Kalau dinakum sekali lagi disandarkannya kepada kita seakan-akan agama itu milik kita. Ya, padahal semua milik Allah, hanya Allah sudah hadiahkan ke kita. Ya, seperti istilah rumahku. Ya, seperti yang sudah kita miliki rumahku, tanahku, kebunku. Nah, yang kedua kenikmatan. Kenikmatan ini Allah tidak menyandarkannya ke kita, tetapi darinya. Kenikmatan kumpul Allah. Nah, dari sini saja kita bisa memahami bahwa jangan pernah berpikir kita bisa menciptakan kenikmatan. Karena kenikmatan itu hak prerogatif dan otoritas Allah yang maha menentukannya. Kita itu hanya melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan atau sebab yang bisa menimpulkan kenikmatan. jadi dinakum itu merupakan konsep yang mengajarkan kepada kita tentang sebab. Sebab itu harus kita jalani. Kalau mau kenyang ya makan. Sebabnya makan. Kalau enggak mau kenyang ya jangan makan. kalau kita maukinya enggak mau makan ya jelas menyalahi sebab akibat. Tetapi yang paling penting sekali lagi ya sebab itu hanya merupakan aturan sarana dalam kehidupan kita. Lagi-lagi yang memutuskan natijah atau hasilnya result itu adalah Allah. kalau kita bagi lagi kehidupan ini ada kehidupan sebab dan kehidupan akibat. Kehidupan sebab inilah yang kita kenal dengan dunia dan akhirat itu kehidupan akibat. Karena nanti kalau di akhirat itu enggak perlu lagi kita sholat puasa zakat kerja enggak usah. Karena sudah kita lakukan di dunia. Konsepnya mana? Lagi-lagi agama ini. Makanya sering saya sampaikan pengertian agama itu minimal dua. Yang pertama agama itu sendiri sebagai aturan dan sekaligus sebab yang harus kita jalani yang kedua din dalam pengertian jazat balasan. Sehingga dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap rakaan solat. Kita membaca Maliki Yaumidin. Kita benar-benar mengakui bahwa Allah itu adalah Raja Hari Pembalasan. Dan itu sekali lagi adanya di akhirat. Ibu-ibu yang saya muliakan hafidhukum Allah menemudah selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala terutama dijaga dalam konteks beragama ini. Dan ini yang kembali harus menjadi perhatian fokus kita dalam kehidupan ini. Tidak terkecuali pada saat ibu-ibu punya anak dan keturunan yang pertama harus diajarkan pada anak itu adalah komitmen beragama. Karena itu yang bakal kita temukan yang bakal menjadi standar kita mendapatkan balasan tadi itu adalah ukurannya agama. Jadi dinakum ini tidak sederhana tapi dia menjadi standar. Kita kan misalkan punya muasofat. Muasofat itu dibuat untuk apa? Masuk tidak dia sebagai kadar atau tidak? Kan gitu. sama apakah kita masuk sebagai muslim terutama saat wafat walatamutun la'ilawantum muslimun itu ya apakah kita sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan standarnya miqyasnya itu ukurannya gitu makanya ukuran benar salah baik apa buruk itu Allah sudah siapkan yaitu agama tadi. Maka dari itu diantara anugerah terbesar buat kita adalah ketika Allah menghendaki kita baik maka Allah kasih pemahaman kita dalam agama. Dalam hadit yang sahih Rasulullah menyatakan siapa saja yang Allah kehendaki suatu kebaikan atau menjadi baik maka Allah berikan pemahaman kepada orang tersebut dalam agama. Ini penting bu. Mohon maaf dalam dunia pendidikan seringkali kita terjebak atau terpancing oleh kepentingan kepentingan yang masih sangat dunia betul tidak? Contoh kita masukkan anak ke mana? Coba mengapain dulu. Anak kita masukkan sekolahnya ke lembaga pendidikan coba ibu berpikir orientasinya apa dulu kira-kira. Kalau ketika memasukkan anak ke SMA jurusan ipa yang mau dicita-citakan apa? Sekarang kan sudah kurikulum berdekat. Tanya sama mamahnya mamah aku ambil jurusan apa? Udah ambil jurusan ipa aja. Karena mamah juga dulu ambil ipa. Pertanyaan saya adalah ketika kita mengambil ipa ibu ambil ipa waktu dulu sekarang dipakainya buat apa dalam hidup? Ada. Kita jalani tapi ilmunya gak dipakai. Tidak ada sinkronisasi antara ilmu dengan pengalaman hidup. justru yang sekarang ibu pakai itu adalah agama. Yang dulu kita gak pernah belajar kecuali hanya dua jam. Yang dipakai setiap detik itu sekarang persoalannya persoalan agama. Mulai dari iman, islam, sholat, fuasa, zakat. bagaimana kita berbisnis dan lain sebagainya. Itu semuanya dasarnya adalah agama. Nah ini saya ingin menggambarkan ini. Firman Sabda Nabi yang menyatakan Orang gede kejauhan. Nah ini sering saya mengingatkan. Ya Alhamdulillah saya dulu juga ambil jurusan IPA waktu SMA. dan Allah paksa saya untuk masuk di LIPIA. Kenapa dipaksa? Karena maunya saya enggak di LIPIA. Maunya saya itu kedokteran. Kalau enggak kedokteran psikologi. Tapi saya dipaksa masuk oleh Allah di LIPIA. Dan paksaan Allah itu benar. Kenapa? karena kita enggak ngerti. Maunya A tapi masuknya ke B. Padahal waktu itu pun saya maunya ingin bahagia dunia akhirat. Ya salah masuk. Enggak jamin kedokteran maupun psikologi itu bisa membahagiakan dunia akhirat. Yang pasti itu agama. Tapi ingat ya jangan ekstrim juga. Bukan berarti enggak boleh masuk fisika kimia. bukan. Tetapi skala prioritas. Prioritas kan kamu boleh di sini anak-anak usah doktrin saya doktrin kamu boleh masuk kimia fisika biologi tapi saya bilang kamu harus matang dalam pemahaman agama dulu. Karena itu yang kamu pakai setiap detik lagi kuliah pakai agama. Itu iman. Nah di sini ibu ibu saya katakan ini ngomong-ngomong berseri acaranya bisa dituliskan nanti halo kalau ibu cuma punya waktu sampai jam 11 ya nanti kita potong aja terus nanti bulan depan sini lagi mau insya Allah boleh kalau nanti ada jemaah dari pojong sari dari pojong gede dari cilebut gitu tiap hari gak apa-apa 30 hari saya di sini aja 6 gak kemana-mana silahkan pada datang ke sini dan nanti saya kasih kurikulum matrik majelis terhadap berinteraktif jadi metodologinya matrik matrik itu bisa jadi majelis bisa jadi metodologi metodologi pertama tuta dapur terus yang kedua adalah riset dan yang terakhir literasi sekaligus ibu-ibu daftar jadi mahasiswa kuduanya bahkan nanti kalau S2 nya sudah dibuka ibu daftar aja apa-apa nanti saya aja kita ngajinya di sini aja iya biar sekali mendayung dua kali dua S bisa terlampung atau S2 bisa terlampung ya kan kalau S2 kan dari jurusan mana aja gak apa-apa yang penting metodologi ya biar ngajinya agak serius serius itu nanti ada tugas ya bikin literasi bikin jurnal ibu-ibu bikin artikel gak apa-apa sambil ngomong anak daripada chatting mulu ya daripada chattingan terus mendingan ya ibu nulis artikel nanti buka itu baca jurnal orang lain terus nanti dikopi masuk jadi bermanfaat ya sehingga kita gak malu kalau dikritik anak mama main hp gak main hp mama sedang belajar dia tuh kamu baca ini mama sedang baca jurnal jurnal tentang apa tentang Al-Quran begitu nanti yang dibaca pun ilmu ya bukan gosip lulu yang dibaca nah ditonton juga nanti ya banyak ya tontonan-tontonan yang islami ikuti misalkan ceramah mustad hidayat ya adik hidayat ikuti ceramahnya tapi ilmunya yang diambil bukan ketawanya ya ilmunya ini coba lihat nah tadaburi itu nanti teorinya saya akan kasih saya sampaikan tapi praktek dulu aja salah satu diantara tahapannya nanti gak usah dicatat nanti juga akan ada di slide ini nanti kalau mau dipopi mau ya nah saya ingin pertama dalam tadaburi itu ibu-ibu yang saya muliakan apa yang kami kenal dengan istilah yufakihu disini ada kalimat disini yufakihu udah kalau pakai ini gak gak kuliah ini aja lah ya ya nama yuridillah lihat siapa saja yang menghendaki Allah bihi kepada orang tersebut sehingga terjemahannya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah saya kasih kuning khairan suatu kebaikan nah disini ada kalimat yang kedua yufakihu fidin sebenarnya satu kalimat cuman ada kalau istilah dalam nafuh ada namanya jumlah syartiyah jumlah syartiyah itu artinya kalimat-kalimat yang memiliki syarat syarat itu ada apa itu ini dapat sebentar ya jadi ada kata-kata yang pertama disini siapa saja yang dikehendaki oleh Allah khairan suatu kebaikan maka jawabannya yufakihu fidin maka ada istilah syarat jawab syarat jadi kalau saya ngomong gini bu kalau besok ibu mau ke Al-Qudwah lagi dan nanti di Al-Qudwah ibu-ibu pasti akan disiapkan pengajian segala macam halo sempurna enggak enggak kalimat saya yang barusan itu sempurna enggak belum belum gimana ya kan tadi saya bilang kalau kalau itu kan ada jawabannya apa ibu kalau besok mau ke Al-Qudwah lagi dan ibu naik mobil ini segala macam ya nanti terselah ya apa usah kalau kalau apa kan bisa dipahami kayak disini siapa saja yang Allah kehendaki suatu kebaikan terus diam ya apa makanya harus ada jawabannya yufak kikuf nah disini ada dua kata yang jelas the subject yang pertama Allah subjeknya jelas Allah yang maha melakukan yang kedua objeknya kita manusia siapa saja termasuk saya predikatnya disitu ada dua yang berbeda subjeknya sama objeknya sama tapi dua predikat yang berbeda yang pertama adalah dikehendaki yang kedua dipahamkan jadi kalau kita hubungkan pemahaman agama yang Allah berikan itu bagian dari kehendak Allah maka bersyukurlah Bapak Ibu sekali Bapaknya saya sekali Ibu punya disini jelas itu satu kenikmatan sudah pasti Ibu paham agama ini itu kehendak Allah Bu dan cara Allah menghendaki kita menjadi baik bayangkan Ibu sekarang buktikan aja orang yang tidak beragama itu tidak paham agama dengan baik cenderung buruk hidup tidak mengerti cara berfakir tidak mengerti cara ngomong tidak mengerti cara hidup yang lebih baik betul jadi walaupun sudah ada pada zona kebaikan berkecukupan kaya segala macam tetap saja dia tidak baik sementara kita dengan pengetahuan agama dan komitmen terhadap agama sekalipun zonanya zona tidak nyaman tidak punya duit kurang duit segala macam betul enggak cari kerjaan susah tapi kita nyaman selalu ada dalam kebaikan kenapa karena agama mengajarkan satu kata misalnya ya ajaban liambil mu'min mengagumkan banget orang mu'min itu seluruh urusannya baik lagi rugi baik kenapa dia sabar dan lagi untung baik juga kenapa dia suha dua-duanya posisinya baik itulah contoh khayoran itu disini makanya khayoran disini sangat berkorelasi dengan adin ibu-ibu kelihatan gak tukur yang satu khayoran yang satu adin khayoran itu yang Allah inginkan Allah ingin baik ke kita itu gak pernah Allah ingin buruk itu caranya bagaimana Allah kasih faham dalam agama jadi kebaikan dan agama itu satu kesatuan ibarat aku punya uang ya lihat aja yang sebelahnya kebaikan yang sebelahnya itu apa yang sebelahnya itu agama jadi hidup ini kalau ibarat hidup ini ibarat mata uang mata uang itu punya dua sisi yang gak boleh salah satunya yang ada dan pastikan agama itu akan menghadirkan sisi kedua yaitu kebaikan dan kebaikan itu tidak akan bisa muncul dengan sesungguhnya tanpa agama faham nah itu yang disebut pertama tadi saya sampaikan kekunugo tadaburi itu pertama pahami kata demikian man itu apa artinya yurit apa artinya yupaki itu apa artinya dan itu nanti konsep tersebut bisa dijabarkan lagi silahkan saja buka nanti misalkan google nah disitu nanti penting riset riset pustaka dulu aja apa sih arti kehendak itu cek udah ketemu belum yang bawah hp lihat aja kehendak artinya apa terus pemahaman itu artinya apa nah dari sini kemudian kami kembangkan pemahaman dalam agama itu melalui empat apa lima tahapan yang pertama tahapannya fahami kata demi kata jadi setiap ada ungkapan kata atau kalimat dalam quran atau sunnah nabi s.a.w. fahami dengan baik saya contohkan di sini misalkan bapak ibu sekalian ibu-ibu yang semulia ini al-quranul karim itu ini pakai ini korpus.quran.com silahkan dibuka dengan metode ini ibu-ibu yang saya muliakan insyaallah bisa dibawa pulang kalau ibu cuma dengerin saya nyatut apa yang saya ukapkan ya gak mungkin dibaca lagi di rumah tapi kalau saya ajarin metodenya kayak begini ibu tinggal baca quran kalau baca quran itu klik kata-kata itu atau masukkan ke sini ini ya kata demi katanya kata demi kata kita mulai dari surah al-fatihah misalkan go go kan sudah ketemu di sini udah bismi dengan nama coba bismi itu akar katanya apa ini masih oh dari bi dan ismun nabi dan ismun itu dalam quran ada berapa sih cek aja quran diksionarinya tuh lihat bayangkan di sini kata ismun itu berasal dari kata sa ma wa terjadi 381 ini bahasa inggris kalau susah ini aja ada terjemah kan saya bingung sekarang baru bingung dikit aja udah kagak ngerti bilang aja malas gitu ya bukan kagak ngerti itu bukan nyari cara mengertinya bukan ini gak ditinggalin udah gak ngerti kalau udah bilang gak ngerti ditinggalin bilang aja malas gitu betul lihat sin min wa lihat but jadi disini muncul 381 kali dalam Quran dalam 6 bentuk ini bentuk bentuknya bentuk pertama 8 kali yaitu bentuk kedua kata kerja sama atau bahasanya disini sama sama itu menamai kemudian dari situ satu akar kata juga dengan ismun tadi bismi dengan nama terus yang ketiga sama un langit terus yang ketiga sami yang ketiga keempat yang kelimanya tasmiah penamaan dan yang terakhir yang keenam musamah yang dinamai tapi kenapa akar katanya dari samawah yang artinya sama yasmu itu luhur agung nama itu adalah sebuah keagungan buat diri seseorang jangan ganti nama orang sembarangan makanya Allah mengingatkan ganti nama ngeganti nama orang lain yang cenderung mengandung kefasikan jangan eh begok jangan tak boleh karena seburuk buruk nama itu adalah nama kefasikan setelah keimanan bagus-bagus namanya mu'min namanya muslim eh kafir gak boleh jadi nama itu ada korelasi nah disitu fikir yang pertama adalah fikir lugo fikir bahasa yang kedua fikir munasabah fikir munasabah itu fikir korelasi ada hubungan halo bisa dipahami gak kalau gak saya tutup aja paham nah setiap kata dengan kata itu dihubungkan jendela dengan pintu dihubungkan kalau gak dihubungkan gak jadi itu gak ada manfaat nasi dapur lauk ikan gak dihubungkan gak bakal bisa dipahami cuman kebayang aja oh nasi itu dapur itu nah yang kebayang di otak itu namanya konsep ya konsep itu sesuatu abstraksi sesuatu di dalam otak kita namanya konsep ibu ngeliat piring ada piring gak kebayang gak nah itu namanya konsep ya suami ada gak kebayang gak itu namanya konsep jadi sesuatu yang dibayangkan secara abstrak dalam menat pikiran kita dan itu biasanya terkait dengan fungsi fungsi dan kegunaan kebayang oleh kita bedanya antara meja dan kursi dari mana dari bentuk bentuk itu menunjukkan perbedaan perbedaan fungsi namanya meja maktab itu tempat meletakkan sesuatu tapi bukan pantat buat duduk kalau duduk mati atas kursi makanya kursi disiapkan bentuknya kayak begitu kan membuat duduk jangan naruh barang di atas kursi juga walaupun bisa saja tapi itu salah fungsi namanya dysfunction halo kita belajar kata demi kata setiap kata itu menunjukkan konsep yang berbeda dan itu akar dari seluruh pemahaman apapun mulainya dari kata-kata juga makanya ketika Allah menguji Ibrahim cukup dengan kata-kata kita ini di uji dengan kata-kata misalkan Islam paham gak Islam terus Muslim saya di uji sebagai Muslim sebagaimana saya di uji sebagai Mumin insan aku adalah manusia aku di uji dengan kata-kata kemanusiaan itu karena aku bukan binatang kalau insan itu beda dengan binatang kalau kamu merasa jadi manusia maka harus fungsinya manusia beda dengan binatang dan bukan juga jin walaupun tugasnya sama kita beribadah tapi cara hidup jin dengan cara hidup manusia beda karena dua entitas dua wujud yang berbeda maka dua fungsi yang berbeda dan kita di uji dengan nama-nama itu nama itu kan penyederhanaan dari kata kata itu penyederhanaan dari fakta ayo mumpung pagi gimana nama itu penyederhanaan dari kata dan kata penyederhanaan dari fakta ini faktanya apa meja terbuat dari kaca kaca itu fakta nah faktanya ini katanya ada di sini di konsep kita cara nyebutnya namanya oh itu namanya apa kaca ini namanya apa dinding itu namanya apa hijab ini namanya laptop ini namanya mikrofon semua punya nama nama lihat bismi dengan nama makanya ketika Allah mengajarkan pada Adam disederhanakan yang diajarkan itu nama-nama mu'allama adamal asma'a nah itu tadabur itu sampai di sini indah jadi kita tidak keceleh nanti tidak kejebak mana yang baik mana buruk itu dari sisi nama saja sudah beda kalau mau diterusin ngajinya enggak yang penting ngerti itu aja makanya yang penting ngerti nah tadi setelah ada kata demi kata dihubungkan jangan salah menghubungkan kalau salah menghubungkan juga kacau Islam datang membangun hubungan itu dengan baik dan benar makanya otak kita ini sarapnya ada dua neuro namanya neurogenesis ada neuroplasticity itu yang paling penting dua neurogenesis itu adalah gen per gen kata demi katanya sudah ketahuan ini namanya karpet itu namanya papan tulis ini namanya nakit-nakit hubungkan kalau gak dihubungkan itu namanya halo itu namanya toko bahan bangunan bukan bangunan kalau dihubungkan jadi bangunan tapi kalau gak dihubungkan lihat toko bangun-bangunan semua tersedia gak lengkap semen ada pasir ada split ada terus keramik ada bahan ini cat segala semuanya ada tapi karena gak disatukan gak dihubungkan gak jadi bangunan inilah kenapa misalkan saya menggambarkan ini ini bangunan islam itu bangunan ya karena rasulullah s.a.w. sendiri pun mengatakan bunial islam dibangun kalau dibangun itu artinya dihubungkan satu sama lain yang bagian fondasi dimana yang bagian bangunan strukturnya mana bagian atapnya mana nah kira-kira itu bangunan halo jadi subhanallah ya saya dahwa dulu waktu menulis itu dulu saya gak pernah kebayang konsep kayak gini tapi begitu dia dulu waktu kita belajar islam pertama kali ya dihalafah itu kan dikasih gambar ini bunial islam wala khumsin itu digambar saya coba dengan teknologi informatika atau dengan komputer ya kita buat gambarannya kayak gini nah kalau sudah bisa menempatkan dimana fondasi dimana struktur bangunan dan dimana atap pelindungnya maka disitu terbentuklah dalam pikiran kita yang namanya fiqhul awlawiyah apa apa arti fiqhul awlawiyah kita tahu mana dulu gak bisa ngebangun itu atap dulu lihat disini yang masuk atap bisa dawah dulu gak bisa hukum langsung kita bicara hukum dimana mana gak bisa makanya fondasinya rasulullah s.a.w. itu mengajarkan akidah pertama kali sebelum segala sesuatunya fondasinya itu dulu setelah iman fada Allah iman fada malaikat Allah pada kitab Allah pada rasul rasul Allah kemudian kepada hari kiamatan kepada khudarullah ini fondasi asas kita arkanul iman baru diatasnya bisa terbangun yang lain dan kekokohan daripada iman itu sendiri sangat-sangat menentukan kekokohan bangunan diatasnya makanya tiap hari kita belajar beriman iman ayuhalladina amanu aminu kata Allah yang orang beriman saya sedang belajar beriman lagi hari ini halo setuju ibu-ibu sudah beriman alhamdulillah tapi belum sempurna ustaz iya kita sedang terus menyempurnakan iman iman yang gimana coba lihat iman itu gini ada indikator ngomong-ngomong dibalik lampu ini ada arus listrik ada indikatornya apa nyala nah itu ada indikator indikator orang beriman itu misalkan dalam hadith nabi kalau kau lihat orang yang suka membiasakan diri ke masjid saksikan bahwa dia beriman apalagi kalau disebut Allah itu hatinya bergetar nyambung langsung ke Allah kayak hp ini kita ini dimana-mana ada wifi cuman menghubunginya bukan menghubungi Allah masalahnya itu makanya dikrolohnya lemah kalau sudah dikroloh lemah ya sudah sinyalnya juga lemah itu yang mengakibatkan ruhiyah kita lemah dan saya bisa mengukur tiap hari kalau getaran ketika menyebut Allah itu masih tidur nah itu pertanda saya lagi lemah tapi kalau menyebut Allah itu langsung saya bangun itu insyaallah saya lagi baik lagi kuat dan itulah fluktuasi iman betul betul saya mending cerita diri saya daripada ceritain orang baik Bapak Ibu yang saya muliakan kenapa saya perkecil dari konsep Islam yang besar tadi itu diperkecil karena disini otak sudah masuk ke otak nah kalau Islam model ini yang masuk ke otak Islam model yang komprehensif ini masuk di hati dan juga tampil dalam fisik dalam bentuk perilaku kita lahilah yang disebut kepribadian Islam tapi kalau yang kita kenal daripada Islam itu hanya rukun Islam urusan politik tidak ada hubungannya urusan ekonomi tidak ada urusannya sosial tidak ada korelasinya dengan Islam maka nanti pemikiran Islam kita pun kita sering istilahkan Juzi apa arti Juzi parsial tidak kafah itu padahal kalau kita perhatikan hidup ini hidup ini kafah coba satu menit saja ibu disini itu urusannya macam-macam ada urusan dengan hati nggak ya dari tadi gelisah kapan selesai ada urusan dengan pikiran nggak ada urusan ah kagak ngerti itu urusannya pikiran urusannya apalagi dengan fisik ada urusannya dengan fisik sekaligus disitu ada ekonomi ekonomi apa kamu sedang dagang dengan Allah jangan dikira kita duduk disini tidak dengan dagang dengan Allah kita sedang berdagang dengan Allah kan nah sekarang saya duduk disini berjihad dengan jiwa kita dan dasarnya tadi beriman pada Allah kenapa saya duduk disini sekarang saya yakin pada Allah dan itu namanya tijara dan tijara ini itulah contoh korelasi itu disitu namanya fiqhul munasabah apa ulang lagi nanti tulis ya sebuah artikel tentang fiqhul munasabah kalau belum dapat artikelnya gak boleh balik saat saya sudah selesai ya oke ya mau dianggap benar boleh gak jadi ini bapak ibu sekalian yang saya mulai jadi khayoran ini kalau kita lihat coba khayoran dalam keyakinan kita keyakinan itu kan yang mengontrol perasaan kita apakah perasaan kita baik atau tidak nyaman atau tidak itu dikontrolnya dengan iman sedangkan aktivitas kita keseharian itu dikontrolnya dengan Islam tapi Islam yang mana apakah Islam hanya rukun Islam urusan politik gak ada urusan makanya ketika kita berpolitik itu bukan semata pengen kursi bukan kita menjalani perintah Allah terkait dengan persoalan politik kan lagi-lagi kita kembali ke kaedah tadi yang mah menentukan akibat siapa Allah yang mah menentukan menang itu siapa kita disuruh apa kita disuruh berjuang untuk memenangkan urusan menang tidak dan ukuran menang juga gak bisa diukur dengan kursi menang di sisi Allah itu kalau dia masih dalam ketakwaan kalah dalam ketakwaan menang dalam ketakwaan menang tidak takwa kalah dia halo ini bukan mengobatin diri bukan tapi ini iya berbagi kita berbagi pengalaman dan saya mengatasi persoalan-persoalan dengan kembali ke situ Alhamdulillah itu namanya terapi kognitif pertama terapi itu dengan pikiran terapi itu dengan pemahaman oh ini salah ini dari situ sudah mulai berkurang semakin healingnya ada kognitif healing itu dengan pikiran kalau aku mengatakan aku sakit itu pikirannya sudah baik aku sehat insyaAllah itu namanya kognitif healing khusnudhan pada Allah hari ini ya Allah khudhan menduga hambamu ini adalah terus begitu bahwa kemudian ada yang dirasakan tetap saja kita rasakan karena Allah menginginkan kebaikan karena setelah ini ada satu hadit lagi satu mirip siapa yang Allah kehendaki kebaikan Allah kasih musibah jadi ada dua cara Allah membuat kita baik itu yang pertama dipahamkan pada agama yang kedua dikasih musibah kalau kekalahan itu adalah musibah tapi dibalik musibah itu ada kebaikan yang luar waktu Nabi selesai menunaikan tugas 22 tahun lebih menghabiskan seluruh waktu pemikirannya semua potensinya begitu menang indikator menangnya apa indikator kemenangannya apa baca surat An-Nasr dan ini saya terapkan untuk mengkaji kondisi di Gaza hari ini indikator Gaza sudah menang sebenarnya dimana kau lihat orang-orang hari ini berbunung-bunung masuk Gaza terbunuh orang-orangnya terbunuh wafat meninggal tapi dia menang dalam keadaan takwa dia akan masuk dalam sorga insyaallah dalam keadaan tidak pernah dihisap 50 ribu dalam hadir nanti akan dibangkitkan dari askolan yang sekarang Gaza atau tetangga Gaza askolan itu masih Gaza masuk dalam askolan itu 50 ribu nanti masuk sorga tanpa hisap dan sekarang baru 30 ribuan saya ada jatah 20 ribu mau ke sana cepat daripada di Indonesia belum tentu yelah saya sampai di sini lihat correlasikan satu dengan yang lain nah itu dalam rangka mengoptimalkan neuroplasticity dalam otak kita ini ada namanya sarap-sarap kayak plastik yang bisa plastik kan gampang tarik sana tarik sini nutup enak enak ya gak kayak kardus kardus kan gak bisa kalau plastik bisa nyatu kemana dan lentur makanya kalau orang sudah menguasai seluruh persoalan cara berpikirnya lentur gak kaku kita mendali persoalan politik kemarin gak hitam putih ada saatnya kita berkoalisi dengan PDV gak masalah dan kita juga tidak menyebut bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat enggak dan gak boleh mengatakan seperti itu jadi sangat banyak orang-orang muslim baik bahwa kemudian ada orang-orang yang mencari kepentingan keuntungan ada juga sama dengan negara kita ormas 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 sistem juga sama ada yang baik ada yang itu cara berpikir plastis makanya harus dihubungkan hubungkan itu urusan ini dengan urusan politik politik dengan akhidat jelas apa namanya pikir tadi yukul yukul munasabah apa munasabah itu kalau kata nasabah yunasib tahu nasab keturunan nasab yunsabuhita artinya diturunkan dari sana jadi ada hubungan kita dengan yang lain keturunan itu kan punya hubungan bahkan hubungannya turun-temurun artinya hubungannya ada sebab akibat yang ini jadi sebab ini akibat suatu saat ini jadi sebab lagi akibat kepada yang lain nanti akibat ini jadi sebab yang lain untuk akibat yang lain begitulah terus turun-temurun makanya disebut munasabah munasabah artinya kesesuaian sesuai kenapa sesuai karena satu akar masalah kita ini satu keturunan dari siapa dari Adam alaihissalam melalui namanya isri beliau tercinta yaitu hawa hawa itu melalui rahim makanya kata Allah aku 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 ciptakan rahim ya wasammaitu wasyakoktu minismi ismahu dan aku ambil nama rahim itu dari nama aku kataku bahagia ibu punya rahim itu jangan diangkat ya kecuali sakit bahagia mau punya anak mau enggak itu urusan tapi dengan adanya rahim di perut ibu itu sudah Allah muliakan ibu dengan rahim dan dengan rahim itu kita bisa terahum saling menyayangi diantara kita makanya untuk membangun kesatuan umat itu balikan dulu ke ibunya kembalikan ke ibu sebab ibu yang punya rahim bapak enggak enggak punya ibu yang punya rahim makanya dalam pelukan ibu mereka bisa bersatu makanya ummah itu juga dari umun jadi ummah itu hindu kembalikan kepada umat bisa bersatu dan yang mempelopori keumatan itu umun ibu yang bisa membangun ummah itu sekali lagi ibu jam berapa jam 11 cukup masih ya sampai disitu bisa dipahami sampai disitu jadi kalau kita bu kita kembali ke sini konsepnya itu disini saya lihat din ini adalah adanya pada risau nah sekarang pertanyaannya tadi saya katakan din yang model seperti ini yang terstruktur dalam benak pikiran kita konstruksinya jelas memahami agama itu dulu yang saya bayangkan agama itu apa sholat oh ternyata agama itu kayak bangunan ya ada fondasi ada bangunannya oh bangunannya itu terus ada atap yang melindunginya bukan atapnya sebenarnya ini cuma gambar aja tapi fungsinya sebagai pelindung mu'ayyid namanya mu'ayyidat mu'ayyidah itu yang melindungi yang mendukung karena kalau bangunan itu gak ada atap hancur baru bocor dikit aja udah rusak makanya perlu dilindungi dilindunginya dengan apa dengan dakwah dengan jihad dengan hukum pidana perdata Amar Rupna Haimungka kalau itu hilang Amar Rupna Haimungka rusak di bangunan jelas kemudian nanti inilah yang kemudian salah satunya menjadi bagian yang terpenting dari politik politik itu hadir untuk melindungi bangunan umat ini supaya seluruh aktivitas keumatan yang terkait dengan sholat, puasa, zakat, urusan politik, ekonomi, sosial, budaya itu terlindungi. Terlindungi oleh hukum, oleh aturan legislatif. Jadi kita memilih anggota legislatif itu memilih undang-undang yang akan melindungi negara ini. Mulai dari konstitusi undang-undang dasar. Masuk tuh. Jelas. Dengan apa? Dengan dakwah. Dengan apa jihad? Tanpa jihad? Hancur negara ini. Coba lihat. Begitu mudahnya sebuah negara dicaplok nanti tanpa jihad. Tapi betapa sulitnya sampai hari ini yang namanya Israel ingin mencaplok Gaza atau Palestine. Kenapa? Karena jihad disana masih hidup dengan sangat kuat. Dan tak ada satu bangsa dan negara yang tidak memerlukan warga negara yang punya kekuatan jihad. Oke? Nah sekali lagi gambaran inilah yang kemudian masuk di kalau yang diajarkan pada kita yufakih proses ini. Jadi disini ada garis ini. Garis titik-titik ini. Itu garis yufakih. pahamkan siapapun dengan pandangan Islam seperti ini. Yang satu sama lain membentuk satu bangunan. Jangan dipisahkan urusan politik dengan iman. Antara kiada dengan akhidah. Jangan pisah. Karena justru dia bersatu. Pijakan saya menjadi pemimpin itu karena dasar akhidah. Kalau gak pakai akhidah ngaco. Oke. Lihatnya sampai disitu. Ini saya lompat karena topiknya lebih kesitu. Nah inilah kira-kira kalau dikonstruksikan jenis ilmu begini. Jelas bu? Kalau sudah jelasin sudah gak usah dijelasin. Nah ini cara kita membangun. Dari mana kita membangun sedikit saya kasih kabar tentang ketika kita mempelajari suatu ilmu mungkin diantara bapak ibu sekalian pernah mempelajari namanya filsafat ilmu. Betul? Siapa yang pernah belajar filsafat? Halo? Nah filsafat ilmu itu terdiri dari apa? Satu ontologi. Ontologi tadi itu. Ontologi itu ikat ilmu. beda akidah dengan fikir apa kekatnya? Akidah itu terkait dengan keyakinan kalau fikir terkait dengan perbuatan. Kalau kalau fikir kan bicaranya af'al tafsiliyya perbuatan-perbuatan yang rinci. Kalau akidah itu masalah nyakcikat keyakinan makanya ada iman ada takwa takwa itu ranah untuk fikir sedangkan iman ranah untuk akidah ada akidah ada syariah dua-duanya harus bersatu gak boleh kenyang dengan makan ada hubungan pengen kenyang tapi gak mau makan saya sehat berobat itu ada sebab akibat nah kita menemukan ini bu dengan tadabur itulah kita akan memahami dari mana sumbernya dari Quran dan Sunnah itu yang paling utama makanya saya gambarkan dengan begini konstruksi paling mendasar seluruh ilmu itu ada di Al-Quran dan Sunnah bayangkan nanti ibu-ibu sekalian nih lihat secara ontologi Quran itu terdiri dari 114 bab atau surah 14 kategori tema akidah ikhtimai politi dan sebagainya sebenarnya lebih tapi di bawah 14 kategori itu ada 249 topik 300 konsep dan 350 hubungan atau relasi ayatnya 6.236 ayat bukan 6.666 ayat dan 77.849 kata dengan pengulangan tanpa pengulangan 17.458 bayangkan oleh ibu kalau anak itu hafal Quran dan ngerti isinya gimana gak pandai gimana gak ajar kita cek korelasinya dimana saja nih lihat ada paling tidak 249 konsep tadi coba kita lihat dari A A tentang Ad kaum Ad terkait sejarah masalah sosiologi Habil ada tema tentang Qabil dan Habil terus ada Abu Lahab ada Adam Ahmad Ahkaf Al-Jahiliyya ini tinggal diklik nih apa aja ayatnya lihat aja disini atau dari sini juga bisa saya juga ngopi dari sini ini tinggal Ad itu mana saja ayatnya ini ayatnya Ad itu berhubungan dengan apa living creation ada sentient creation human historic people dan Ad Ad itu hubungannya dengan cerita orang dalam sejarah cerita tentang manusia tentang penciptaan suatu negeri kemudian tentang penciptaan yang berjalan dengan hidup ini konsepnya rut itu tadi munasabah itu disitu bingung-bingung itu baru Ad jadi bicara Ad itu disitu bu nah tapi kalau kita lihat ayatnya konstruksi ketika bicara kaum Ad itu coba hubungannya dengan apa disini Ad itu adalah kaum Nabi Hud Ad ini pernah diperintahkan untuk mengikuti Rasulnya yaitu Nabi Hud tapi mereka kafaru jadi sebuah konsep hidup jangan jadi topik ketika bicara Ad disini misalkan Ad apa jangan ikut-ikutan kayak Ad terus Habil jangan ikut-ikutan sama Habil terus Abu Lahab sama jangan kayak si Abu Lahab Adam orang tua kita konsep jangan ke situ yang kebayang oleh ibu apa Al-Ahqaf tau gak Al-Ahqaf tempat tertinggi antara surga neraka jadi nanti ada penduduk disitu mau gak ke surga gak ke neraka ya semoga Allah melindungi terus ketika bicara konsep jahiliya apa yang ibu-ibu pahami tentang jahiliya cek ke sini lihat apa hukmal jahiliyat yakun apakah terhadap hukum kebodohan itulah mereka mencari kenapa dan saya merasakan hari ini di DVD itu tau persis hukum yang kita bangun itu banyak sekali didasarkan kepada kebodohan kebodohan karena apa karena kepentingan makanya banyak undang-undang yang tanpa naskah akademik ada naskah akademik tapi sangat-sangat gak ilmi contoh ikan kan naskah akademiknya kacau semuanya kan bisa dirasionalisasi bisa dipahami tapi kan dipaksakan akibatnya sekarang susah diterima pemerintahan yang baru juga belum tentu pakai lantikan rencananya gak disana kan tadinya pengennya disana gak bisa dipaksakan disana siapa yang mau hadir keluarga segala macam pengen ikut segala macam belum lagi persoalan penerbangan belum lagi persoalan transportasi ya mindahin manusia itu apalagi mindahin ibu kota itu bukan mindahin lemari nama usah oke bu jelas balik ke topik berikut ahmad ahqab jahiliyya aljudi marwah sofa jadi total ada 249 ibu bayangkan sekali lagi kalau anak hafal kuran dan ngerti dia punya konsep 249 atau bukan satu sosok tapi ada di belakang itu namanya hubungan dengan masalah keimanan dengan kekukuran dengan sebuah kota jadi bicara itu bicara geografi itu dimana adanya kaum ad secara geografis atau bahasa politiknya geopolitiknya gimana bisa dipahami usah saya mau orang tua mau ngobrol kayak gini terus mau ngobrol kayak apa orang kita hidup di dunia begini dan sekarang tinggal ganti aja adanya sama siapa tinggal ganti aja sama obama jadi bicara obama itu bicara sejarah bicara tentang masalah Biden sekarang bicara Biden itu orangnya budi juga itu contoh aja jadi ad itu model atau bahasa lainnya role model tapi role modelnya untuk yang tidak baik bu anak-anak setiap pagi begini itu bu ya ya dulu sekarang jarang hadir karena kita bukannya pakai zoom juga ada zoom jadi mudah-mudahan pulang dari sini kalau ibu kangen dengan kajiannya ikuti aja setiap setengah enam sampai setengah delapan gak sebentar tiap hari Senin sampai Jumat sekarang kami sudah ada tiga ratus tujuh puluh lima episode kalau mau ngikutin dari awal buka aja Youtube dari episode satu dua terus paling cuma tiga tahun bu ya lanjutannya ini kalau diteruskan insyaallah masih perlu sepuluh tahun ya baru selesai insyaallah itu pun kalau kami konsisten membahasnya setiap hari misalkan tiga ayat ya biasanya cuma satu ayat jadi sepanjang tiga ratus tujuh puluh episode itu kurang lebih satu ayat terdata peran ya jadi kurang lebih sudah tiga ratus tujuh puluh ayat padahal kita masih punya enam ribu tapi masih lima ribu sekian ayat lagi yang belum kita bahas masih banyak bu jangan merasa ketinggalan masih banyak insyaallah sempetkan saja niatkan saja bu niat yang kuat sempetin kalau gak bisa nongkrong ibu dimana aja sambil nganter anak nganter suami gitu ya sambil masak ini nih beli headset minta beliin sama suami headset taruh di kuping itu dan tutupin jilbaku dan dengerin aja niatnya hadir di majelis naklim itu kalau niatnya sudah masuk dan ada usaha kalau ternyata ada kendala tetap Allah catat kebaikan minimal itu keberkahan tiap halo setuju kita lihat besoknya besok hari Senin ya kita lihat mulai Senin sampai Jum'ah kita cek ya jamaah bu maru'yah mana sekarang bu yang rajin itu ada 20 dari Makassar dari Bontang ya saya Kalimantan Rio itu yang konsisten sampai hari ini ada sekitar 20 YouTube ada Zoom juga ada ya nanti ke Bu Yayah saja ya baik sampai disitu ibu-ibu yang saya mulai nah itulah sekali lagi kita ini sedang memperjuangkan agama dan ini yang bakal ditanya nanti di hari kiamat terutama pas ibu-ibu coba aja sendiri yang mau duluan boleh ya nanti begitu dibangkitkan datang malaikat mungkar nakir itu yang yang salah satu pertanyaan adalah apa sih agama dan gak bakal kita bisa menjawab al-islam dini kalau kita gak konsisten itu aja biar kita bisa jawab nanti di hari kiamat ya pas bangun dari kubur mau duluan kalau mau duluan boleh nah ini konsepnya bu jadi wahyu itu nanti dengan tadabur terus nanti ini biarkan anak-anak santri yang menjalankan ini kita juga sebenarnya boleh ya riset itu jangan jadi menara gading menara gading gimana waktu di kampus saja kita riset dan itu pun pas lagi penelitian tugas akhir aja sesudah itu gak pakai riset riset itu setiap saat Nabi SAW itu memberikan pertanyaan kritis kepada sahabat itu setiap hari pertanyaan kritis itu kan bagian daripada riset observasi ya Nabi SAW mengobservasi para sahabat dilihatin tiap abis sholat tiap abis sholat diobservasi oleh Nabi SAW sini kemana terus nanti kalau ada yang berhalangan sakit langsung Nabi tengok jadi masyarakat itu bagaimana gak hebat begitu cara membangun ya wahyu sains dan life skill nantinya nah kami alhamdulillah bu ini bukan promosi tapi informasi buat ibu-ibu kalau susah cari sekolah udah karena saya yakin di alhamdulillah kami ajarkan ini bu ya matrik ini untuk apa ini bu kami mengajarkan pada anak ini dengan tagline ini bu Islamic life skill kami menyiapkan alhamdulillah itu sebagai sekolah kehidupan bukan working school bukan sekolah kerjaan cari kerjaan kayak kurang kerjaan terus kehidupan yang kami tawarkan pada anak-anak kami itu adalah kehidupan dan kehidupan itu adanya di tadi di agama agama itu yang membimbing mereka nanti masuk pada ekonomi sosial budaya silahkan tadi kan saya bilang silahkan mau ke psikologi tapi sebelum segala sesuatunya agama dikuatkan dan dulu produk pendidikan dulu terutama di masa ya tentu di masa Rasulullah sampai di abad ke paling tidak di abad Harun Harus itu abad keberapa nah itu mereka Quran dulu sunnah selesai ulum islamiah selesai jadi konstruksinya yang ini nah ini yang tadi jadi ini selesai terus ini selesai bahkan mereka selesainya itu usia 15 tahunan sudah selesai jadi kayak Ibn Sina begitu mempelajari ilmu kedokteran itu dia sudah selesai dengan fikir usul fikir dengan akidah dengan tafsir Quran dan dia sudah hafal Quran itu usia sebelum usia 15 tahun sudah hafal Quran ada yang jadi ilmuwan seperti itu Ibn Sina Al-Farabi Al-Khawarizmi yang sekarang algoritma itu kan dari Al-Khawarizmi yang dipakai oleh komputer oleh handphone algoritma dan itu yang menemukan adalah yang menyusun itu adalah Al-Khawarizmi yang menemukan sebenarnya karena algoritma itu sudah ada di alam cuma baru ditemukan oleh beli dalam angka-angka jadi mereka sudah selesai sosial misalkan Ibnu Khaldun dalam bidang sosial ekonomi nah baru ke sini jadi nanti entrepreneurship leadership itu skill baik sampai disitu masih ada waktu tidak ada sudah jam 11 ya kalau tidak ada saya cukupkan sekian insyaallah nanti Ibu lain kesempatan kalau memang berminat kalau tidak juga ngapak ya karena ada beberapa yang sudah minta nanti ini boleh jadi pelatihan tapi kalau mau pelatihan sehari ya masuk jam 8 pulang jam 4 ya pelatihan ini dulu nanti Ibu ngerjain di rumah sendiri ya dia langsung dibimbing buka ini buka ini modalnya apa bawa handphone aja kalau bawa ini juga bawa laptop bagus karena dengan laptop kan bisa cepat ngetik itu nanti pelatihan ya bayar gak bayar wakaf bayarnya pakai wakaf Ibu mau wakaf-akaf silahkan wakaf rumah boleh saat saya mau wakaf rumah karena saya punya dua rumah yaudah nanti kita kelola ya wakafnya dengan apa uang tunai boleh dengan apa lagi dengan kehadiran boleh ilmu didapat saya wakafkan lagi ngajarin nanti binaan itu diajarinya gini kalau sudah dengan begini bu gak ada cerita kehabisan materi gak bakal kita kan sekarang kalau udah habis materi udah balik lagi ke situ ngulang lagi nanti gak perlu lagi nanti muatannya akan lebih kaya lagi kalau diulang nanti pengayaannya pakai kasih pengayaannya oke sampai di situ ada pertanyaan ada yang mau dikonfirmasi ibu-ibu halo cukup kalau cukup dan tidak ada yang perlu dikonfirmasi saya cukupkan juga sekian dan ini teori kau salit kemudian Terima kasih.